Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan pasangan nomor urut 2 Tris Suryadi Taslim Sidang pengucapan putusan ini dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman Dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariyaman Diterapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariyaman Pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.49 Dan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh pada persidangan dan penetapan tersebut Telah diumumkan melalui laman KPU strip padangpariyaman.kpu.go.id Pada 16 Desember 2020 pukul 08.28 waktu Indonesia bagian Barat Akan tetapi pemohon baru mengajukan permohonannya pada Senin 21 Desember 2020 pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat Sehingga permohonan-pemohon yang diajukan telah melewati tenggang waktu Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 26 Januari 2021 Pasangan nomor urut 2 Trisurya Ditasli mendalilkan adanya kecurangan yang dimana Kabupaten Padang Pariyaman seakan-akan dengan sengaja melakukan aksi pembiaran Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Suhat Ribur Rahmang Selain itu, pasangan calon nomor urut 1 merupakan petahana Telah menggunakan fasilitas negara untuk tujuan kepentingan politiknya Dengan menggunakan dana yang berasal dari dana lokasi khusus Yang terdapat dalam APBD Kabupaten Padang Pariyaman Hal tersebut menurut pemohon telah dilaporkan kepada bawah seluruh Kabupaten Padang Pariyaman Namun tidak mendapatkan jawaban secara proporsional Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan